Halo para pacinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kanjut dengan perjalanan dari mengoyan, kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di pavilion, Xiaoyan tidak segera memurnikan pil pengusir racun api karena Xiaoyan pada saat ini sedang menunggu sesuatu. Ketika Xiaoyan mendapatkan resep ini, Xiaoyan juga tahu bahwa hampir sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan pil tersebut. Alasan mengapa Xiaoyan tidak memurnikannya adalah karena api keabadian memberitahu Xiaoyan orang yang terinfeksi racun api ini ada di rumah lelang. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba sedikit menyipit karena Xiaoyan pada saat ini masih mempertimbangkan pro dan kontraknya. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar menunggu karena Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru. Tetapi lima orang yang berada di rumah lelang pada saat ini benar-benar semakin cemas. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu dan Xiaoyan pada saat ini masih belum melakukan gerakan apapun. Li Songsan pada saat ini mengelah nafas dan bergumam mengapa orang tersebut belum membuat obat. Mungkinkah ia tidak memiliki api keabadian sama sekali? Mendengar hal tersebut Pancik pada saat ini segera berkata bahwa ia sepertinya tidak mengetahui caranya. Namun jika begitu permasalahannya seharusnya bukankah ia harus mengembalikan resepnya? Namun ia tidak melakukannya dan dilihat dari penampilannya sepertinya orang itu sedang menunggu sesuatu. Menangkapi hal tersebut Ping Tongfang pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka mengirimkan seseorang untuk mengujinya. Semua orang merenung sejenak dan pada saat ini tanpa sadar bertanya bagaimana cara mereka menguji orang tersebut. Di tengah-tengah keheningan ini pada akhirnya Xiaetian Hua tiba-tiba mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka bisa mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa jika ia tidak memulai memurnikan obat dalam waktu satu bulan. Dengan begitu maka resepnya akan segera ditarik kembali. Merasa metode ini dapat diterima keempat sosok pada saat ini mengarahkan pandangan mereka kepada Shumei. Bagaimanapun sebagai penguasa dari pelelangan, Shumei secara alami akan membuat keputusan mengenai hal ini. Shumei pada saat ini terlihat sedikit cemas tetapi ia tidak keberatan dengan saran semua orang. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk dan bergumam bahwa tidak akan menjadi permasalahan jika mereka menguji orang tersebut. Dengan izin dari Shumei ini pada akhirnya mereka segera mengirim orang ke pavilion tempat Xiaoyan berada. Orang yang diutus untuk pergi ke sana adalah Shao King yang pertama kali menerima Xiaoyan hingga saat ini. Shao King dianggap merupakan sosok yang pantas karena setidaknya kemungkinan membuat marah Xiaoyan akan semakin rendah. Begitu Shao King datang ke pavilion pertama-tama ia segera menanggupkan tingjunya ke arah Xiaoyan. Melihat Shao King yang datang, Xiaoyan pada saat ini sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Xiaoyan pun segera memancing Shao King dengan bertanya apakah ada permasalahan. Shao King pada saat ini kembali menanggupkan tangannya dan mulai berbicara. Shao King menjelaskan bahwa rumah lelang memiliki peraturan di mana setelah menerima hadiah pencarian obat tingkat kesulitan bintang 5, Tuan harus mulai menyempurnakannya dalam waktu satu bulan dan jika tidak maka resepnya akan ditarik untuk disempurnakan oleh orang lain. Xiaoyan seketika tertawa begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Dengan sedikit ragu, Xiaoyan pada akhirnya berkata apakah rumah lelang memiliki aturan yang tidak tertulis seperti itu. Wajah cantik Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah setelah merasakan sedikit tekanan yang terpanjardar di tubuh Xiaoyan. Shao King pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah Xiaoyan dengan dalam. Xiaoyan lanjut bergumam sepertinya aturan ini telah ditambahkan untuk sementara waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini segera berlutut dan tidak berani mengungkapkan ekspresinya. Sementara itu Xiaoyan perlahan kembali berbicara kepada Xiaoyan agar ia pada saat ini kembali. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan ramuan ini kembali, maka biarkan orang yang menentukan aturan ini datang menemui Xiaoyan secara langsung. Tubuh Xiaoyan seketika gemetar dan berkeringat dingin mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Namun sosoknya tidak berani membantah dan pada saat ini segera menganggukkan kelapanya. Xiaoyan bergegas mundur dan berita mengenai hal ini dengan cepat menyebar kelima sosok sebelumnya. Li Songshan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya orang ini sudah lama mengetahui bahwa mereka berada di sini. Alasan mengapa ia tidak memurnikan ramuan tersebut sepertinya karena ia sedang menunggu mereka. Sementara itu di sisi lain, Ping Tongfang pada saat ini segera berkata perlahan bagaimana jika ia tidak ingin membuatkan ramuan untuk mereka. Menanggapi hal tersebut mata dari Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Sosoknya berkata apakah orang tersebut sudah mengetahui mengenai hal ini ataupun apakah ia memiliki api abadi. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Namun yang jelas jika orang tersebut tidak mau memurnikan obat bagi mereka, maka mereka hanya perlu menghabisi orang tersebut untuk merebut apinya. Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajahnya dan niat membunuh pada saat ini mulai menyebar. Sementara itu pada saat ini, Shumi sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berteriak. Sosoknya berkata bahwa mereka semua benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong. Orang itu ingin bertemu dengan mereka, oleh karena itu mereka akan pergi manamuinya. Dengan begitulah mereka akan tahu apakah semuanya benar atau salah. Terlebih lagi, apakah mereka pada saat ini tidak memikirkan jika ia memang benar-benar memiliki api abadi. Shumi khawatir yang diperlukan hanyalah satu pemikiran darinya dan racun api di tubuh mereka akan menghabisi mereka. Selain itu, jika dipikir-pikir lebih lanjut alasan mengapa ia memanggil mereka semua. Sepertinya hal tersebut menunjukkan ia kemungkinan besar memiliki api abadi. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pria itu juga sepertinya khawatir seperti apa yang dikatakan oleh mereka sebelumnya. Kekhawatiran dari pria itu adalah setelah ia menyembuhkan mereka, maka mereka akan membunuh orang tersebut dan merampas api miliknya. Empat sosok pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shumi. Namun sesaat kemudian, pada akhirnya di bawah kemimpinan dari Shumi, kelompok itu tiba di pavilion di mana Xiaoyan berada. Begitu mereka masuk, Xiaoyan pada saat ini duduk dengan tenang dengan meja besar berisikan beberapa kursi. Ada juga cangkir teh yang diletakkan di atas meja dan Xiaoyan pada saat ini terlihat sedang menuangkan teh ke dalamnya. Xiaoyan pun tersenyum lembut dan memberi isyarat mengundang dan mempersilahkan mereka untuk segera duduk. Kelimanya pada saat ini memiliki tatapan tergejut, tetapi pada akhirnya mereka semua segera mengambil tempat duduk masing-masing. Mereka berlima pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tenang, sementara Xiaoyan pada akhirnya perlahan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa jika mereka memang memiliki pertanyaan mengapa mereka tidak menyesap tehnya terlebih dahulu. Teh ini adalah terenak yang ia bawa dari kampung halamannya. Mereka juga jangan khawatir karena teh ini tidak beracun. Terlebih lagi, meskipun teh ini beracun, Xiaoyan khawatir racun ini tidak akan sekuat racun api yang mereka miliki. Mata kelimanya seketika terjengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Shumai pada saat ini segera memimpin semua orang untuk meminum teh. Sesaat kemudian, sosoknya segera berkata bahwa teh ini memang enak. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah lima sosok dan menunjukkan poin penting secara langsung. Xiaoyan berkata sepertinya racun api di tubuh mereka telah menembus ke tulang mereka. Jika mereka tidak membuangnya tepat waktu, maka hidup mereka mungkin akan terpengaruh. Lima sosok yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini kembali dikejutkan dengan keterbukaan Xiaoyan. Li Song Sang pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mulai berbicara dengan penuh hormat. Sosoknya berkata bahwa karena saudara telah mengetahui situasi mereka, bisakah pada saat ini saudara mendetoksifikasi racun api milik mereka? Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa ia memang mengambil ramuan pil pengusir racun api. Tetapi dengan begitu hal tersebut tidak berarti bahwa Xiaoyan memiliki jantung api abadi. Tiba-tiba Panci dan Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin. Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan, apakah saudara pada saat ini bersandak? Merasakan adanya sedikit niat membunuh Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya, lalu mengapa jika Xiaoyan tidak memiliki api abadi? Apakah ia pada saat ini akan menghabisi Xiaoyan karena hal ini? Di sisi lain, Xumei segera berteriak kepada Xiu Tianhua. Ia juga melesatkan telapak tangannya dan menampar ke arah Xiu Tianhua. Xiu Tianhua langsung terlempar mundur dengan keras dan seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dari mulutnya. Sementara itu Xumei pada saat ini lanjut menangkupkan tangannya dengan berat ke arah Xiaoyan. Xiu Tianhua, sosoknya meminta Xiaoyan pada saat ini agar tetap tenang. Ia akan menghukum orang ini dengan berat atas tingkah lakunya. Namun ia juga pada saat ini berharap agar Tuhan bisa menyempurnakan ramuan pengusir racun api untuk mereka. Sebagai imbalannya, jika Tuhan memiliki permintaan maka Tuhan dapat berbicara secara langsung. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa hal itu memang bisa disempurnakan. Tetapi Xiaoyan hanya bisa menyempurnakan satu untuk mereka. Mendengar apa yang bersih dikatakan oleh Xiaoyan, Xiu Tianhua yang bersih ditampar oleh Xumei masih tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki api abadi. Sosoknya dengan penuh marah pada saat ini segera berkata karena Tuhan tidak memiliki api abadi sama sekali. Mengingat mereka yang telah menghabiskan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan benda suci tersebut, maka jika Tuhan berani mengoda mereka, mereka tidak akan tinggal diam. Senyum sedikit meledek pada saat ini segera muncul di sudut mulut Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah itu memang benar. Merasakan adanya niat buruk, Xumei pada saat ini segera berlutut di tanah untuk memohon Xiaoyan untuk tidak melakukan tindakan. Namun hal tersebut sudah terlambat karena pada saat ini racun api di tubuh Xiu Tianhua perlahan-lahan mulai menyerang daging dan tulangnya. Sosoknya tiba-tiba menjadi gila karena vitalitas dan orijin ki-nya pada saat ini segera menelonjak menuju ke arah Xiaoyan. Orijin ki yang agung terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan Xiu Tianhua juga tidaklah lemah karena ia merupakan dogat bintang enam. Sumber orijin ki miliknya yang berkisar di antara lima juta mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Sementara itu Xiu Tianhua tampak terlihat menyedihkan dan tidak bisa bergerak. Tentu saja Xiaoyan tidak menyerap orijin ki ini karena Xiaoyan tidak dapat menyerapnya. Namun meskipun begitu api iblis dapat menelan semua orijin ki yang pada saat ini ditelan oleh Xiaoyan. Api iblis memiliki kemampuan untuk menghilangkan kotoran dari orijin ki yang diserap oleh Xiaoyan. Setelah melalui proses ini maka pada akhirnya Xiaoyan akan bisa menyerap orijin ki yang paling murni. Adegan ini pada akhirnya langsung mengejutkan keempat sosok yang tersisa. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan melihat Xiu Tianhua yang benar-benar terkuras. Jejak kehidupan terakhirnya benar-benar diambil darinya dan sosoknya pada saat ini segera terjatuh ke tanah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan mulai kembali berbicara dengan lembut. Xiaoyan berkata bahwa beberapa hal sebenarnya tidak perlu mempertaruhkan nyawa seseorang untuk diperifikasi. Mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Xiaoyan, mata beberapa orang yang sebelumnya memiliki niat membunuh pada saat ini benar-benar mereduk. Mereka tidak lagi berani mengungkapkan kemarahan mereka seperti sebelumnya. Kematian dari Xiu Tianhua ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Xiu Tianhua juga membuktikan dengan nyawanya bahwa pria di depan mereka memiliki 100% api abadi di tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, Xiu Mei pada akhirnya segera kembali tersadar dan berkata kepada Xiaoyan agar tuan pada saat ini menentukan harga. Tanpa banyak bahasa bahasi, Xiaoyan pada saat ini perlahan berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan 50 miliar pil orijinki. Ia juga membutuhkan resep ajaib untuk bisa memperbaiki tubuh. Hanya dua hal ini yang diinginkan oleh Xiaoyan dan sepertinya mereka akan sanggup untuk memenuhinya. Xiu Mei pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja diminta oleh Xiaoyan dan kepahitan pada saat ini melonjak di wajahnya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan segera lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa menurutnya apa yang baru saja diminta oleh Xiaoyan tidak akan menjadi permasalahan bagi rumah lelang. Xiu Mei sedikit merenung sebelum akhirnya menangguk dengan berat. Setelah sedikit tenang pada akhirnya ia segera berkata tetapi mereka pada saat ini membutuhkan empat butir. Mereka harus melihat ramuannya terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bisa memberikan pil orijinki sesuai yang diminta. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sebelum itu Xiaoyan harus mendapatkan resep untuk memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Menanggapi apa yang bersedia dikatakan oleh Xiaoyan, Xiu Mei pun segera menjelaskan bahwa resep untuk memperbaiki tubuh fisik tidaklah sulit. Mereka bahkan dapat langsung menemukan pil yang sudah jadi untuk tuan. Tetapi tuan setidaknya perlu menyempurnakan satu pil pengusir racun api terlebih dahulu. Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit mendengar apa yang bersedia dikatakan oleh Xiu Mei. Xiaoyan mengangkat bahu dan pada saat ini kembali mulai berbicara bahwa Xiaoyan tidak sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan mereka. Obat mujarab dan resep akan dikirim secara bersamaan kepada mereka. Namun tentu saja mereka juga pada saat ini bisa menolak apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat sangat kejam ketika bernegosiasi dengan mereka. Namun hal ini juga dilakukan oleh Xiaoyan hanya untuk keselamatan Xiaoyan sendiri. Sementara itu Xiu Mei pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya sesaat kemudian hanya bisa mengangguk setuju. Xiu Mei pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia berharap tuan tidak akan mengingkari janjinya. Xiaoyan menganggukkan kelapanya sementara Xiu Mei pada saat ini terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiu Mei menjelaskan tetapi dengan 50 miliar pil orijinki ini mereka sesungguhnya berada dalam sedikit dilema. Ia benar-benar tidak sabar untuk menjadi tanggung jawab agar ia bisa mendapatkan banyak pil orijinki. Namun ia pada saat ini benar-benar belum mencapai tahap tersebut dan sebagian besar sumber daya tidak berada di tangan mereka. Oleh karena itu mereka sesungguhnya benar-benar tidak bisa mengeluarkan total 50 miliar. Melihat Xiu Mei yang tersenyum pahit, Xiaoyan pada akhirnya segera sedikit mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menurunkannya menjadi 30 miliar. Xiu Mei pada saat ini masih tersenyum masam mendengar permintaan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa tidak masalah jika ia tidak memiliki 30 miliar. Dengan begitu maka Xiaoyan hanya akan memperbaiki satu buah pil. Mendengar hal tersebut, tiga sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Empat sosok ini pada akhirnya saling memandang sebelum akhirnya Xiu Mei kembali mulai berbicara. Xiu Mei berkata bahwa mereka sepertinya masih memiliki persediaan dengan total 30 miliar. Mereka pada saat ini sepertinya masih bisa jika mereka berpatungan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kesepakatan telah disetujui. Kapanpun mereka membawa ramuan tersebut, maka Xiaoyan akan memperbaikinya. Mereka juga jangan terlalu khawatir karena ramuan ini tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini memberikan isyarat untuk mereka agar segera pergi. Mereka berempat pada saat ini hanya bisa menganggupkan kelapanya dan menanggupkan tangannya sebelum akhirnya meninggalkan Xiaoyan. Mereka pada saat ini tampak terlihat marah karena seorang tetua telah terbunuh. Mereka juga tampak benar-benar diperas oleh Xiaoyan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu apa yang mereka berempat fikirkan. Selama ramuan yang dikirim dapat memperbaiki klon iblis keabadian. Dengan adanya klon iblis keabadian sebagai kartu trup, maka Xiaoyan tidak perlu lagi takut kepada mereka. Sementara itu setelah keempat orang tersebut kembali di istana, mereka segera meletakkan semua ramuan dan resep yang telah mereka kumpulkan di atas meja. Mereka tidak segera memberikannya kepada Xiaoyan, tetapi pada saat ini saling memandang dan mulai berdiskusi. Li Songshan perlahan berkata bahwa dapat ditentukan dari aura orang ini bahwa ia seharusnya menjadi dogat bintang lima tingkat menengah. Oleh karena itu, maka orang tersebut bukanlah ancaman besar bagi mereka. Terlebih lagi, dimanakah mereka dapat menemukan total 30 miliar? Meskipun rumah lelang ini benar-benar makmur, tetapi semua pil orijin Ki belum mengalir ke tangan mereka. Semuanya masih berada di tangan istana surgawi. Terlebih lagi, racun api di tubuh mereka menghabiskan sumber energi yang sangat mengerikan. Jumlah total yang pada saat ini mereka miliki hanya berkisar di antara 10 miliar. Menanggapi hal tersebut, Sumai pada saat ini sedikit merenung. Sesaat kemudian, sosoknya segera berkata kepada semuanya agar mereka tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Ia pada saat ini memiliki cara bagaimana mereka bisa mendapatkan 30 miliar. Mereka hanya perlu menyabotase hal tersebut dari pelelangan, tetapi dengan hal tersebut mereka benar-benar tidak boleh diketahui oleh istana surgawi. Bahkan jika racun api benar-benar berhasil dimusnahkan, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari rumah surgawi jika diketahui. Mendengar hal tersebut, kilatan kemarahan pada saat ini tiba-tiba muncul di mata pancik. Sosoknya lanjut berkata bahwa apakah setelah mereka pulih dari racun api, niat Sumai adalah mereka bekerja sama untuk menghabisi orang tersebut. Mata Sumai pada saat ini dipenuhi dengan rasa dingin sebelum akhirnya sosoknya menjawab bahwa jika mereka tidak menghabisi orang tersebut dan mengambil kembali pil orijinki. Ia khawatir, maka merekalah yang akan dihabisi oleh istana surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sumai pada saat ini, mata keempat sosok pada akhirnya saling memandang. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk sementara Sumai berkata bahwa mereka tidak punya pilihan. Sebaiknya mereka segera mengirimkan obat mujarab dan resepnya kepada orang tersebut. Mereka juga harus mengingat agar mereka jangan menunjukkan kekurangan apapun. Tentu saja orang itu juga pasti telah mempersiapkan tindakan pencegahan jika melihat adanya sesuatu yang mencurigakan di antara mereka. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini segera bergegas. Pada akhirnya begitu sampai di hadapan Xiaoyan, mereka semua segera mengeluarkan batu giyok dan semua persaharatan yang diinginkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan melirik botol batu giyok di atas meja dan membukanya satu persatu. Botol giyok ini segera dihirup dan aroma dari ramuan seketika meluap ke segala arah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bersentuhan dengan ramuan tingkat tinggi seperti ini. Xiaoyan segera bisa merasakan perbedaan dengan ramuan yang pernah dimurnikan oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat ramuan-ramuan tingkat dewa. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang seperti biasanya dan Xiaoyan pada saat ini segera menghala nafas. Selanjutnya Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan mengambil semua ramuan serta resep yang telah diberikan. Xiaoyan langsung memasukkan ramuan-ramuan ini ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa tempat di mana klon iblis keabadian terbaring lemah. Xiaoyan tanpa ragu-ragu langsung mengambil dan memasukkannya ke dalam mulut klon iblis keabadian. Belasan botol pada saat ini diletakkan di hadapan klon iblis keabadian dan dikonsumsi satu demi satu. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan kebangkitan dari klon iblis keabadian. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak tahu apa yang pada saat ini berada di pikiran Xiaoyan dan yang lainnya. Oleh karena itu jika klon iblis keabadian dengan cepat pulih, Xiaoyan memiliki keyakinan yang cukup bahwa Xiaoyan dapat bertahan meskipun Xiaoyan dikalahkan. Sementara itu di sisi lain, Shumei pada saat ini segera meletakkan cincin penyimpanan di atas meja dan memandang ke arah Xiaoyan dengan serius. Sosoknya lanjut berkata bahwa 30 miliar pil origin key telah termasuk di dalamnya. Ia pada saat ini berharap bahwa Tuhan tidak mempermainkan mereka mengenai hal ini. Persyaratan yang diminta oleh Tuhan telah terpenuhi semuanya. Oleh karena itu ia pada saat ini ingin bertanya kapan kah Tuhan bisa memurnikan ramuan untuk mereka. Xiaoyan pun segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Xiaoyan masih tetap berada di sini dan Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri. Mereka bisa kembali setelah Xiaoyan memberitahu Xiaoking ketika pemurnian selesai. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini kembali melambaikan tangannya mengisyaratkan agar mereka pada saat ini segera pergi. Shumei pada saat ini kembali dikejutkan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ini mungkin pertama kalinya di dalam sejarah seseorang memerintahkannya seolah-olah ia diusir. Identitasnya pada saat ini sepertinya terbalik dengan Xiaoyan yang seolah-olah adalah pemilik dari rumah lelang. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini hanya bisa mematuhi Xiaoyan. Mereka benar-benar seperti boneka dan pada saat ini segera bergegas pergi. Bagaimanapun nyawa mereka pada saat ini dapat dikatakan berada di tangan Xiaoyan. Kematian dari Shetian Hua telah membuktikan bahwa Xiaoyan memiliki api abadi. Hal ini juga sesungguhnya membuat keempat sosok ini benar-benar merasa tidak nyaman. Setelah pergi, Shumei memerintahkan tiga sosok yang tersisa untuk bergantian memperhatikan Xiaoyan dan jangan membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Sementara itu Xiaoyan sendiri pada saat ini perlahan duduk bersilah dan meletakkan kualianmu di hadapannya. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi dan langsung mulai memurnikan ramuan pengusir racun api. Menyadari Xiaoyan mulai memurnikan ramuan tersebut, Shumei dan yang lainnya pada saat ini merasa sedikit tenang. Namun tak lama kemudian terdengar suara gemuruh di pavilion tempat Xiaoyan berada. Kuali Xiaoyan pada saat ini meledak dan mengejutkan semua orang. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening seolah-olah sedang berpikir. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa kuali benar-benar meledak. Setelah beberapa saat Xiaoyan terus memurnikan dan hasilnya masih terjadi ledakan di dalam kuali. Suara gemuruh terus-menerus bergema ketika Xiaoyan memurnikan pil tersebut. Xiaoyan juga menghancurkan banyak bahan obat untuk memurnikan pil pengusir racun api. Xiaoyan juga meminta Xiaoking untuk segera kembali membawakan bahan-bahan ini. Xiaoyan terus-menerus melakukan pemurnian dengan ekspresi serius di wajahnya tanpa petunjuk apapun. Beberapa bulan pada akhirnya telah berlalu sejak pemurnian dan lambat laun. Shu Mei dan yang lainnya pada saat ini mulai sedikit ragu. Mereka juga seorang alkemis dan mereka juga tahu bahwa resep ini tidak terlalu efektif. Oleh karena itu mereka pada saat ini belum memiliki jawaban pasti di benak mereka mengenai kesulitan dari pemurnian pil ini. Namun setelah melihat ledakan kuali Xiaoyan yang berturut-turut setidaknya tampaknya pemurnian dari pil ini sangat sulit. Panci juga pada saat ini segera mengerutkan kening dan bergumam mungkin kah bocah ini tidak bisa melakukan hal ini. Mereka pada saat ini sama sekali tidak curiga terhadap Xiaoyan karena Xiaoyan terus-menerus memurnikan pil tersebut tanpa beristri jahat. Sementara itu Li Song Sang pada saat ini segera bertanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Sosoknya berkata bahwa jika dilihat dari resepnya, ramuan ini bisa dianggap sebagai ramuan setengah tingkat dewa. Oleh karena itu secara logika seharusnya tidak akan terlalu sulit untuk memurnikannya. Tetapi yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah mengapa ia terus meledakan kuali. Mendengar hal tersebut pada saat ini di sisi lain Ping Tong Fang segera duduk bersilah. Sosoknya segera mengeluarkan banyak bahan obat yang sama dengan bahan obat yang digunakan oleh Xiaoyan. Setelah beberapa hari kemudian sebuah pil pada akhirnya muncul di telapak tangan dari Ping Tong Fang. Tanpa kuali yang meledak, pil pengusir racun dari Ping Tong Fang ini benar-benar telah berhasil dimurnikan. Namun pil yang disempurnakan oleh Ping Tong Fang ini hanya dapat menghilangkan racun api biasa. Pil ini benar-benar tidak akan berpengaruh pada racun api dari api keabadian. Ping Tong Fang pun sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya seketika bergumam. Sosoknya berkata bahwa jika Ramon ini dapat dengan mudah dimurnikan oleh seorang alkemis. Tentu saja hal tersebut tidak akan terlalu sulit sama sekali bagi Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Li Song San pada saat ini segera menatap ke arah Ping Tong Fang dengan dingin. Sosoknya bertanya kepada Ping Tong Fang apakah ia tahu kekuatan dari api abadi. Pil yang disempurnakan oleh Ping Tong Fang hanyalah pil detoksifikasi biasa. Secara alami pemurniannya juga sederhana. Namun apa yang disempurnakan oleh orang ini adalah sesuatu yang menyangkut dengan api abadi. Apakah ia juga tidak merasakan dengan hati-hati di dalam nyala api orang tersebut. Aura dari api ini benar-benar merupakan aura api yang sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memiliki ekspresi tidak sependapat dengan Ping Tong Fang. Mereka juga pada saat ini menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Ping Tong Fang ini benar-benar tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada akhirnya barulah setelah 5 bulan berlalu, Xiaoyan memberitahu Xiaoking dan Xiumi serta yang lainnya segera datang ke pavilion tempat Xiaoyan berada. Dengan kecepatan tercepatnya, mereka segera mengunjungi Xiaoyan dan bisa melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini berkeringat banyak dan tanpa kelelahan. Sebuah pil pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Begitu mereka melihat pil tersebut, mata mereka berempat pada saat ini tiba-tiba bersinar terang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera meminta maaf kepada mereka karena telah menunggu lama. Xiaoyan telah bekerja keras begitu lama sebelum akhirnya berhasil menyempurnakan pil yang pertama. Xiaoyan harus mengatakan bahwa kesulitan dalam menyempurnakan ramuan ini berada di luar kemampuannya. Namun mereka jangan khawatir karena Xiaoyan telah berjanji kepada mereka. Xiaoyan secara alami akan melanjutkan memurnikan tiga pil yang tersisa. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba Xiaoyan terjatuh pingsan di hadapan mereka berempat. Shumei segera melambaikan tangannya dan dengan hati-hati meletakkan Xiaoyan. Selanjutnya, pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan seketika dimasukkan ke dalam botol batu giyok oleh Shumei. Melihat Xiaoyan yang sepertinya benar-benar pingsan, jejak keraguan di hati Shumei dan yang lainnya pada saat ini benar-benar menghilang. Shumei juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoki yang terlihat khawatir. Shumei menjelaskan bahwa Xiaoyan hanya terlalu lelah dan Xiaoyan hanya perlu beristri jahat. Sementara itu, Lei Ji yang sedang duduk bersilak pada saat ini sedikit mengangkat sudut mulutnya. Namun apa yang ditampilkan oleh Lei Ji ini sama sekali tidak dapat terdeteksi oleh yang lainnya. Sementara itu sebelum pergi, Shumei dan yang lainnya pada saat ini segera memberikan ramuan pemeliharaan jiwa kepada Xiaoyan. Mereka pun segera meninggalkan Xiaoyan untuk beristri jahat. Setelah sebulan lamanya beristri jahat, Xiaoyan pada akhirnya segera terbangun. Namun meskipun begitu, sepertinya masih ada ekspresi kelelahan di mata Xiaoyan. Dalam kondisi seperti ini, Xiaoyan benar-benar langsung kembali mulai memurnikan ramuan pengusir racun api. Mengetahui Xiaoyan yang bekerja sangat keras, Shumei dan yang lainnya pada saat ini tertegun sejenak dan hati mereka mulai bergetar. Peng Tongfang pada saat ini tertegun sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa orang ini bekerja dengan sangat keras untuk membuatkan pil bagi mereka. Jika ia tahu bahwa mereka pada akhirnya ingin menghabisinya, bukankah mereka benar-benar bersikap tidak baik dan tidak adil? Li Songshan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini berkata bahwa orang tersebut benar-benar belum pulih. Tetapi ia benar-benar memaksa untuk terus melakukan pemurnian. Tampaknya mereka benar-benar sangat kejam jika mereka melancarkan rencana yang sebelumnya telah mereka susun. Mendengar hal tersebut, Pancik pada saat ini segera berteriak dengan sedikit dekat di matanya. Sosoknya menjelaskan bahwa jika mereka memiliki 30 miliar pil Origin Ki di tangan masing-masing, bagaimana mungkin mereka akan berpikir untuk menyakiti orang tersebut? Pada saat ini dapat dikatakan ialah yang telah membuka mulutnya dan meminta persyaratan yang cukup berat. Oleh karena itu, mereka pada saat ini benar-benar terpaksa dan tidak memiliki pilihan. Jika saja istana surgawi mengetahui bahwa mereka mencuri Origin Ki dari rumah lelang, ia khawatir mereka benar-benar akan segera dilenyapkan. Sosok-sosok yang baru saja bergumam pada akhirnya hanya bisa terdiam mendengar perkataan ini. Mereka benar-benar terpaksa untuk menjalankan rencana yang pada saat sebelumnya mereka susun. Semuanya pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan hanya bisa menunggu kapan kasyawian akan menyelesaikan semua pemurniannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.